Intro Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melakukan permohonan peninjauan kembali atau BK atas putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Sengketa Lokasi Lapangan Gembira Rantepau Dengan menggunakan kendaraan dinas, kalatiku didampingi Ketua DPRD, Wakil Ketua II serta anggota DPRD Toraja Utara, Kajari Makale Tanah Toraja, Wakil Bupati Toraja Utara Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Pengacara dan Perangkat Bagian Hukum Pemkap Toraja Utara Rabu Siang mendaftarkan materi peninjauan kembali putusan Kasasi Mahkamah Agung terkait Sengketa Lahan Lapangan Gembira Rantepau di Kantor Pengadilan Negeri Makale Tanah Toraja, tepatnya di Jalan Pong Tiku, Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembunan mengatakan dengan dukungan jajaran pimpinan dan anggota DPRD serta stakeholder maupun pihak SMA Negeri 2 Rantepau pihaknya masih yakin dengan keadilan dan tetap optimis bisa menang berdasarkan jaminan Undang-Undang Dasar Kalatiku meyakini upaya hukum luar biasa yang dilakukan Pemkap dan Masyarakat Toraja Utara saat ini bisa merebut kembali lapangan gembira Rantepau Kalatiku menambahkan, untuk merebut fasilitas umum tersebut Pemkap telah menyusun rapi materi gugatan dan menggandeng tim pengacara handal sesuai keahlian masing-masing Apa materi gugatan hari ini Pak? Ya, hari ini saya dan jajaran DPRD Kabupaten Toraja Utara para stakeholder lainnya, OKP-OKP yang ada di Toraja Utara termasuk jajaran SMA 2 Negeri Rantepau kami datang di gedung pengadilan negeri Makale kami datang di sini karena kami berkeyakinan keadilan menurut Undang-Undang Dasar itu masih tetap hadir di Republik ini dan itulah sebabnya setelah kami mempelajari sedalam-dalami segala kasus ini dalam kaitan dengan keadilan dan kebenaran kami berkeyakinan bahwa upaya hukum luar biasa ini kami laksanakan karena kami berkeyakinan keadilan yang berasal dari Tuhan kepada pengadilan itu itu akan menanggulkan permohonan PK dari Pemda Toraja Utara kami telah menyusun tim pengacara yang handal menurut keahlian bidangnya masing-masing dan telah menyusun novum begitu rapi dan teryakinkanlah kami bahwa atas restu dari seluruh masyarakat Toraja atas doa dari seluruh tokoh-tokoh agama kami dan tokoh-tokoh adat kami perjuangan perlawanan hukum untuk mendapatkan keadilan terakhir ini kami dapat wujudkan semuanya telah hadir di sini dan dari segi substansi hukum memang jelas-jelas bahwa seluruh proses peradilan yang berlangsung itu itu memiliki kelemahan-kelemahan dan kami telah membuktikan itu nomor satu yang terpenting adalah bahwa apa yang disebut dengan testimoni DAD itu dalam sistem pengadilan mengadirkan saksi-saksi yang tidak disertai dengan bukti-bukti otentik itu artinya apa? dianggap tidak ada undang-undang menjamin itu kemudian juga keputusan mahkamah menjamin itu sehingga dengan demikian karena bukti-buktian otentik yang diadikan itu tidak pernah data-data yang disajikan itu tidak tepat letak daripada fokus perkara itu juga salah yang barat disebut timur, yang timur disebut barat letak-letak antara tanah itu dengan tanah yang lain sehingga benar-benar meyakinkan kita semuanya dan siapapun yang akan membacanya itu bahwa perjuangan hukum terakhir ini itu pasti akan berhasil karena kita memiliki bukti hukum formil yang sangat jelas dalam perjuangan itu belum lagi seluruh rakyat raja utara memberikan doa restu dan seluruh masyarakat raja dimanapun berada memberikan dukungan setiap saat terhadap perjuangan ini oke oke, Pak Upate terima kasih